Usia 5 tahun pertama menjadi masa keemasan anak Dimana pada usia ini 80% otak anak mengalami perkembangan Di usia ini Pak Ud terpadu negeri pembina bangun karakter anak melalui kesenian dan keagamaan Seperti yang dijelaskan Kepala Pak Ud Negeri Pembina Tanjung, Fauzah Apa yang anak terima di masa 5 tahun pertamanya sangatlah penting Pada masa keemasan ini anak menurut semua yang dilihat dan didengarnya Sehingga penting memberikan pendidikan karakter anak di usia dini Terutama dalam membentuk mentalnya melalui kesenian dan ilmu agama Fauzah menambahkan Salah satu karakter penting yang harus ditanamkan pada anak sejak dini adalah rasa percaya diri Terutama untuk tampil di depan umum Seperti yang ditampilkan para siswa pada kegiatan perpisahan kelompok B dan kenaikan kelompok A Penanaman karakter dilakukan melalui berbagai tampilan kesenian Selain untuk membentuk kepercayaan diri anak, melalui berbagai tampilan ini, motorik anak juga terasah Sekedar informasi, pada tahun ini, PAU terpadu negeri pembina Tanjung meluluskan 129 anak kelompok B Dan menaikan 135 kelompok A ke kelompok B Sherlino Varianti, TV Tabalong melaporkan